Hai Hah kok bisa jalan sekarang mah lancar udah sembuh apa ya kan maksudnya kan Bu kondisinya kayak gini masih alip atau gimana kan tapi posisinya santai banget gitu kan pas gua lihat-lihat beneran enggak gasetruk itu ya nah Oh iya ngapain Zai ha 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 lagi nyari angin lagi nyari angin enggak gua tadi nggak sengaja lihat lu kalau jauh-jauh sih tuh disana aja duduknya tuh bisa jalan bisa nggak kok udah bisa jalan sekarang kalau bisa jalan sekarang mah lancar udah sembuh apa lu 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 gua aneh loh kok lu jauh-jauh sih kesini ngasih tau gua tau nyari tau si Dikri ya kan sendiri aja sih ya lu sama siapa disini barusan sendiri ya sendiri yakin oh kaget gua kan mau beli makanan buat Tina ya terus gua juga nggak sengaja lihat lu gitu lah kok kayak CJ sendiri lagi ngapain gitu kan maksudnya jauh-jauh kesini kalau misalnya nyeru butuh apa-apa kan tinggal ngomong ke gua iya kan maksudnya kan lu kondisinya kayak gini kalau lu kelihatan jalan jalannya agak enak kan sekarang itu aja sekarang semenjak dulu ya enak kan serius lu mau pulang bareng gua apa gimana gua anterin atau gimana boleh sih ya ha apa lu mau nongkrong dulu mau gimana ya lu mau balik iya mau balik aja asli gua kaget kok lu ada disini gitu kan ada disini ya gua juga kagetnya takutnya lu kenapa-kenapa kan jauh-jauh dari rumah gitu takutnya lu celaka atau gimana kan lu tahu ya kalau misalnya lagi nongkrong ya ya maksudnya berarti lu kan udah sehat udah udah bisa nongkrong makan berarti udah sehat udah bener-bener inilah tapi bener sendiri ya udah sih kalau sendiri mah iya gimana ya gua gua nganterin apa gimana ya gua mau cari makanan dulu buat tinggal soalnya jauh loh ke rumah-rumah gitu soalnya gua lagi dirumah itu dirumah gua gua dirumah Pina bener-bener sendiri sama siapa sendiri kan udah malam gini lu mau naik apa jauh ke rumah kan dari ojek apa ada yang nganterin ada temen nganterin enggak ya siapa tahu kan lu ada temen nganterin sendiri dari tadi ya iya gua juga pas tadi lewat tuh sendiri sih ngapain kaget gua gitu kan jauh-jauh banget kan tau kondisinya lagi kayak gini lu masih jauh-jauh aja jauh-jauh itu gimana serius nanya lu mau pulang sendiri ya udah gini aja lu tungguin disini dulu ya gua mau beli kukis dulu ke depan kue buat ke Pina maksudnya ini kan udaranya dingin banget lu tungguin disini kalau misalnya ini gua nanti jemput balik lagi disini nanti kita nganterin makanan dulu ke Pina ya tapi jangan kemana-mana asli soalnya lu pakai celana pendek kan dingin gua beli makanannya yang di kota aja dulu soalnya jauh takutnya lu kedinginan juga lah gua juga motor disana loh diparkirnya enggak di kue soalnya kan lagi lagi kenceng lihat lu enggak keren lah bodo amat di sana aja parkirnya gitu nah udah gini aja lu tungguin disini gua mau beli makanan dulu buat Pina nanti kalau misalnya apa gua habis ini makanan gua langsung ke sini lagi lu kedinginan takutnya ya oke lu tungguin yang kemana-mana tapi nanti gua anterin ya ya udah sepungin bentar ya ya guys gua mau beli kue pukis dululah buat Pina siap nah guys kita mau ini dulu apa namanya anjir gua gak nyangka banget ke CJ gua barusan pura-pura aja guys ya pura-pura maksudnya pura-pura nggak tahu aja padahal gua tahu maksud motif dia tuh apa guys ya gua harusnya lidikin juga weh gua harusnya lidik apa gua kasih dikrik kali ke rumahnya ya buat ini buat ngasih tahu ngasih tahu guys buat gimana-gimananya ya ini udah kagak beres anjir gua selama ini ditipu ternyata sama dia ditipu sama dia anjir anjing gua sumpah shock banget aja lihat CJ nipu gua selama ini gua kurang gimana ke CJ tapi dia malah kayak gitu ke gua anjir maksudnya apa coba tujuan dia apa ngelakuin kan kayak gitu ke gua gua kurang baik gimana coba waktu dia ya meskipun istilahnya pura-pura sakit atau gimana kan gua bantuin dia tuh bener-bener tulus anjir enggak ada gimana rasa gimana-gimananya gitu kan tapi CJ sekarang buktinya ke gua malah kayak gini kan bego banget emang ini gua harus ke si dikri dulu guys gua mau ngomong dulu ke si dikri lah gua nanti telepon pina soalnya ini bener-bener keterlaluan banget guys ya oke nanti gua lanjut lagi guys gua jadi tetap barusan jemput si dikri soalnya enggak enak juga ngobrol di rumahnya guys ya aja gimana gimana ini nih gua mau cerita ke lu aja lu tahu enggak gua barusan lihat siapa lihat siapa enggak peduli bukannya Mas Agapodol gua shock banget lu juga pasti shock dengernya gua lihat siapa coba tebaklah kira-kira gua ketemu siapa ini shocknya itu shocknya shock berat kecewa kecewa merasa dibohongi dibohongi siapa merasa masa pina yang lain yang lain merasa dibohongi kita berdua semua dibohongi sama dia kita udah baik-baik ke dia bener-bener ngurusin dia bener-bener ngurusin dia bener-bener ngurusin dia siapanya CJ yang gua urusin CJ sih nah bener sih emang kenapa sih kalau masalah ketemunya sih gak masalah ya kalau gua mau ketemu di mana maksudnya di Alpha lagi berdua berdua ya dengerin lu lu gimana sih gua gak paham gini kan CJ lagi sakit kan lu mikirnya kayak gitu kan pasti lu mikirnya lagi sakit tuh terus lu pasti ngomong enggak mungkin kan gua lihat CJ di situ iya berdua kali berdua nah berduanya emang lu bener lu bener berdua cuman tahu nggak sama siapa siapa sama si Alip any asli yang bener lu serius gua ada videonya juga sama si Alip gimana sih maksudnya iya lagi ngobrol sama si Alip menurut lu iya menurut lu itu kira-kira gua mah udah tahu kan kejadiannya menurut lu lagi digimanain sih sama si Alip gimana diculik kah atau gimana kah menurut lu mungkin mungkin ya kalau misalkan gua diculik tapi di kan CJ lagi sakit tuh posisinya ya ya nggak bisa apa-apa mungkin ya ya kali jadi culik kagak enggak enggak sih menurut berarti menurut lu CJ sama di diapain nama si Alip yang mustinya iya pasti diculik ya kenapa lu gak tahan aja tadi anjir salah anjir gua gak tahan dia tuh kenapa dia tuh sebenarnya pura-pura struk ayah Hai yang bohong asli ini lu mau kebongan nih kan gua malam juga kagak kagak nih kan gua mau beli makanan buat Pina dia pengen yang manis-manis nah pas gua kan lihatnya kekotakan enggak ada pukis yang disitu pas gua ke kota tuh pas mau kekotakan gua gua juga lagi on kayak maksudnya gua juga pas nanti pas pulangnya mau bikin speeding kayak gitu nih buat biasa buat di status terus nah cuman pas gua ini memasuk angin taruh habis itu gua malah lihat si Jay sama si Alip ngomong plus posisi kalau kalau misalnya ini enggak masalah lah gua mah kalau misalnya dia ngomong atau gimana kan takutnya juga si Alip nyolik dia atau gimana kan tapi yang bikin ini si Jay pura-pura struk anjir tuh bayangin lu bohong kan kagak bisa ada kalau tadi gak langsung ini aja aja dengerin dulu gua kan mantau dari jauh maksudnya mantau tuh tapi gini loh kenapa lu gak bilang sama gua juga pikirannya gini apa sih jadi culik sama si Alip atau gimana kan tapi posisinya santai banget gitu kan pas gua lihat-lihat beneran enggak setruk gitu ya nah gini ya gini dengerin pas gua dari jauh mah emang biasa dia gak tahu gua ngintai dia ya gue tahu mulai awalnya dia tuh gua tuh lihatnya tuh di pinggir-pinggir samping-samping toko itulah nah gua pas ini tuh si Jay kagak biasa biasa gitu maksudnya kagak tangan kagak gini ngomong biasa bibir enggak bengol-bengol kayak gitu kan amit-amit pura-pura struk anjir asli gua mah terus tadi dia juga salim saliman sama si Jay nah yang bikin ininya pas gua nyamperin gimana coba reaksi si Jay kan si Alip tuh pergi duluan gimana reaksi Jay pas gua samperin jadi kayak gitu lagi ya gimana pura-pura satu Iya gila emang si Jay Oh dia mau rencanain apa coba nah oke cuy kita mau lihat dulu si Jay lagi guys kita pelan-pelan aja dululah biar dia enggak curiga gitu kan maksudnya ini agak curiganya kok cepat banget kan cara ini ke kota tungguin aja bentar dulu guys agak inian dulu dikit lah erorik kenapa nih teman-teman yang takutnya kok kok kota cepet banget gitu kan biar dia agak curiga juga guys ya emang yo guys kita gaskin guys anjir gua agak nyangka sih kalau si Jay udah nipu gua kayak gitu anjir maksudnya apa udah abis-abisan banget gitu kan gua udah percaya banget ke dia tapi dia ya gua sama si dikri lah semua orang lah ketipu lah kalau si Jay pura-pura kayak gitu anjir coba lihat dulu guys ada nggak kalau misalnya nggak ada parah bener emang si Jay parah anjir Oke ada kagak ya ada nggak ya tuh kan kagak ada atau gua juga tuh kagak ada anjir CJ di sini tuh dia udah balikan kata gua juga pasti Wah udahlah nih bener berarti dia nipu gua guys selama ini dia nipu gua anjir parah banget emang parah anjir ternyata CJ pura-pura stroke anjir gila emang dia rela itu kalau misalnya pura-pura kan itu lumayan ini lopak dulu parah emang CJ Wah gila guys parah banget CJ anjir enggak capek apa pura-pura kayak gitu ya gila anjir mungkin gini aja guys ya mungkin gua besok mau lihat kekontrakannya CJ apa namanya mau lihat kekontrakannya CJ dia posisinya dia masih kaya pura-pura kayak gitu apa enggak atau gimana kan karena ya udah keterlaluan banget anjir nih punya kayak gini gua diemin aja dulu gua pura-pura gak tahu aja dulu guys ya gua pengen lihat dia mau kayak gimana guys ya apa mau nerusin kayak gitu atau gimana guys ya anjir gua kecawa banget ke CJ saya sumpah Astagfirullah gua jadi ini lagi lupa beli ini anjir kacau nih CJ nih gila emang tuh orang aja nah oke guys ya mungkin buat kelanjutannya buat gimana-gimananya nanti gua bakal lanjut lagi besok gua bakal ke kontrakannya CJ gua bakal lihat dia masih pura-pura kayak gitu atau enggak ya pokoknya ikuti aja guys buat kelanjutannya ini harus benar-benar di ini CJ nya guys ya apa harus benar-benar dilihat dia maksud dan motifnya apa sampai kayak gini berarti dari awal ini mah dari dari awal pas ini Oke pokoknya ikuti aja nanti gua lanjut guys